Penampakan pohon angpau di rumah Ruben Onsu dan Sarwenda, Betran Peto ikut rayakan Imlek 2022. Sambut Imlek 2022, intik penampakan pohon angpau di kediaman Ruben Onsu dan Sarwenda. Betran Peto pun ikut merayakan. Keseruan Imlek yang jatuh pada selasa 1 Februari tahun 2022 disambut secara meriah oleh keluarga Betran Peto dan Ruben Onsu yang melakukan persiapan khusus. Bahkan rumah megah yang selama ini mereka tinggali tersebut didekorasi dengan sedemikian rupa menggunakan ornamen khas Imlek. Mulai dari depan pintu hingga bagian dalam sudah dipenuhi dengan berbagai lampion hingga pernak-pernik berwarna merah yang menjadi ciri khas. Tak ketinggal Ruben Onsu dan Sarwenda juga sudah menyiapkan sederet angpau yang biasa paling ditunggu, tunggu oleh anak-anak. Di salah satu sudut rumahnya, Ruben Onsu pun memamerkan penampakan pohon angpau yang sudah disusun dengan sedemikian rupa. Lewat unggahan video di story akun Instagram miliknya, selasa 2 Februari tahun 2022 Ruben Onsu memperlihatkan penampakan pohon angpau yang digantungi puluhan amplop berwarna merah dan jeruk berukuran kecil berwarna orange. Tak ketinggalan pita berwarna merah serta maskot macan air yang menjadi Sio Imlek tahun ini tergantung di selah-selah pohon angpau rumah Ruben Onsu. Memang hampir dalam setiap momen penting seperti merayakan Natal atau ulang tahun, Sarwenda rela repot-repot untuk menata rumahnya menjadi lebih meriah. Namun untuk perayaan Imlek kali ini, Ruben Onsu hanya merayakan bersama keluarga besarnya termasuk Betran Peto. Sebagai mana hari besar keagamaan lainnya, Tahun Baru Imlek juga memiliki tradisi yang turun-temurun dilakukan setiap tahun. Di tahun ini, Tahun Baru Cina bertepatan pada selasa 1 Februari tahun 2022. Biasanya Tahun Baru Cina ini diperingati secara meriah dengan nuansa merah mendominasi. Namun karena saat ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19, maka hendaknya perayaan dilakukan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dan tidak memicu kerumunan. Begitu pula dengan keluarga Ruben Onsu dan Sarwenda yang selalu mentaati protokol kesehatan. Dalam berbagai perayaan-perayaan hari besar sebelumnya, maupun pesta ulang tahun, Ruben Onsu dan Sarwenda selalu menerapkan protokol kesehatan seperti tes swab dulu untuk para tamu undangan dengan hasil negatif serta selalu memakai masker di lingkungan pesta. Selain itu para tamu undangan juga terbatas serta selalu menjaga jarak. Terima kasih telah menonton!